Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sudah terdengar sayup-sayup suara solawat daripada masjid Berarti sebentar lagi sodara Sebentar lagi sobat milenial Kita akan memasuki yaitu Waktu berbuka puasa Bukan hanya nikmat minumnya Tapi nikmat waktu-waktu diterima doa Farhatani dua kenikmatan Pada orang yang berpuasa Ketika mau masuk waktu buka puasa Dan juga ketika nanti dia di surga bertemu dengan Allah SWT Ingat, waktu ini adalah waktu-waktu krusial Waktu mau masuk berbuka puasa ini Waktu-waktu krusial untuk banyak berdoa Jadi perbanyak Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Kemudian kita beristighfar kepada Allah Kita minta daripada surga Kemudian kita minta dijauhkan daripada api neraka Ada lagi doa yang luar biasa Allahumma inna ka'afuun Tuhibbul afwa fa'afu anna Ya Allah engkau adalah maha pemaaf Dan tuhibbul afwa engkau sangat mencintai untuk memaafkan Fa'afu anna ya karim Maka maafkanlah segala kesalahanku Momen Ramadhan, momen dimaafkan kesalahan kita Nah, sobat milenial Kita belum masuk temanya nih Balik lagi di sore-sore berkah Berkah terus Ini karena konsentrasinya udah kemana gitu ya Kita pengen buka puasa hari ini Sebenarnya hari ini kita mau bahas tentang texting tuh Texting dengan pacar misalnya Atau you have boyfriend Misalnya ketika lu lagi berpuasa Kemudian tetap aja main sosial media Kemudian handphone Berbicara secara umum Handphone ini bagaikan pisau Kamu bisa menggunakan handphone tersebut dalam kebaikan Kamu pun bisa menggunakan handphone tersebut dalam hal keburukan Tergantung bagaimana kita menggunakannya Sama dengan texting dengan pacar kita Itu sama saja dengan mendekati zina Kenapa? Karena dalam hal tersebut Pasti akan timbul suatu keraguan Pasti akan timbul sesuatu yang membuatmu Enggak konsentrasi dalam hal ibadah kepada Allah Cobalah Kita menghindari sedikit lah Kita lebih konsentrasi lagi untuk ibadah Bukan maksud menggurui Kita sama-sama anak muda Kita sama-sama punya rasa terhadap lawan jenis gitu loh Itu adalah manusiawi Cuma di bulan Ramadan ini Inilah bulannya ujian Bulannya menahan Apa yang kita tahan? Termasuk nahan buat gak texting sama pacarnya Termasuk nahan buat gak texting sama teman dekatnya misalnya Atau lawan jenis Ya bisalah kita saling mendoakan Apalagi ini bulan suci Ramadan Yang mungkin pasti kita akan lebih dekat lagi dengan Allah SWT Berbicara tentang handphone Banyak sekali ini si daripada handphone Daripada kita gunakan hanya untuk bersosial media Yang mungkin membawa lebih banyak mudarat Kenapa gue kayak gini ya? Padahal gue punya handphone disini ya Daripada kita pake handphone kita untuk hal-hal mudarat di bulan suci Ramadan ini Lebih baik kita pake untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Bagaimana caranya? Upload lah zikir misalnya Upload lah misalnya hal-hal yang bermanfaat Mungkin ketika lu upload pasti ada yang komentar Ah sok suci lu, sok bener lu Nah gimana cara ngadepin mereka yang komentar kayak gitu? Ya sabar aja Yang namanya kebaikan pasti ada ujiannya Yang keburukan tuh yang gak ada ujiannya Kalau kebaikan pasti ada ujiannya Biarlah orang berkomentar apa Yang jelas niat kita adalah share kebaikan Kata Rasulullah Sampaikan daripada aku walaupun cuma satu ayat Saya baru dengar kajiannya Ya udah gak apa-apa di-share aja Kalau itu adalah suatu kebaikan Maka dari itu kembali lagi Handphone adalah bagaikan senjata Yang kau bisa gunakan dalam hal kebaikan Ataupun engkau bisa dalam hal keburukan Kemudian kita bisa apalagi dengan handphone Sekarang canggih men Lu bisa download yang namanya Quran aplikasi Aplikasi Quran itu bisa sangat bermanfaat Misalnya lagi di kereta Misalnya lagi di mobil Misalnya lagi di apa Bisa sambil lihat Al-Quran teksnya Ataupun yang lebih canggih lagi Ada Al-Quran audio Sambil ngeliat teksnya Bisa sambil dengerin Al-Qurannya Maka daripada itu orang yang mendengarkan Al-Quran Itu mendapatkan pahala Orang yang melihat Al-Quran Mendapatkan pahala Orang yang membaca Al-Quran Mendapatkan pahala Orang yang menghafal Al-Quran Mendapatkan pahala Orang yang mempelajari Al-Quran Mereka semua akan mendapatkan pahala Karena betul Bulan Ramadan Bukan hanya bulan puasa Tapi juga bulannya Al-Quran Bulan diturunkannya Al-Quran Berbanyak interaksi dengan Al-Quran Sehingga bertambah terus keberkahan Yang akan kita dapatkan Di bulan suci Ramadan ini Bentar lagi mau buka puasa nih Berdoa yuk Hilanglah dahaga Hilang haus Hilang lapar Dan insya Allah Kita mendapatkan berkah Daripada bulan Ramadan Atau puasa ini Wah udah masuk tuh Allahu Akbar Buka puasa dulu ya Oke Sampai jumpa lagi Di sore-sore berkah Berkah terus Selamat berbuka puasa Sub indo by broth3rmax